Warta pelayanan hari ini minggu tanggal 22 November 2020. Majelis Semat Salam ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh keluarga Allah sekalian. Selamat memasuki minggu keempat dalam bulan lingkungan hidup saat ini. Majelis turut berduka cita bersama keluarga Raja Lobo, keluarga Heje dan di rayon KLKSTM atas meningalnya anak Ronald Raja Lobo pada tanggal 15 November 2020. Majelis Semat juga menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar Mandaro dulu atas meningalnya anak cucu Jasiel Mandaro pada tanggal 20 November 2020 dan kepada keluarga ribu ratu lahi dan duwe jemaat tamu dari Sabu atas meningalnya anak Aisyah Agatari Hutanu pada tanggal 20 November 2020 dalam keluarga Bapak Lamberlai, rayon Undana 1 serta kepada keluarga besar Bunga Saudale atas meningalnya Oma Mama Marta Bunga pada tanggal 21 November 2020 di rayon Radio Kota Ende. Pelayan Ibadah Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 6 dan 9 dilayani oleh Pendeta Benyamin Huahe STH sedangkan pukul 17 dilayani oleh Bapak Pendeta Gottfried E. Soan SSI Teol Mimbar Agama di RRI dilayani oleh Penatua LC Yunita Jami MSI Penyujuk Imani RRI dilayani oleh Pendeta Christine Elizabeth Bakopa STH diinformasikan kepada keluarga Allah sekalian bahwa Minggu tanggal 29 November 2020 kita memasuki Minggu Advent pertama mohon kita semua dapat mempersiapkan hati memasuki Minggu-Minggu penantian di maksud sesuai program klasis kegiatan pertukaran pelayan hari ini di pos pelayanan Maurole dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Koiadu STH dari Jemaat Kalfari Maomere untuk itu Majelis dan Jemaat Salom ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Paulina Koiadu STH Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya bersama dengan keluarga sedangkan Ibu Pendeta Christine Elizabeth Bakopa STH melayani di Jemaat Ebenheser Bajawa dan Bapak Pendeta Ferlumingus Bako STH melayani di pos pelayanan SOA ibadah par online dilaksanakan setiap minggu pukul 8 mohon kepada orang tua dapat memotivasi putra putrinya untuk mengikuti ibadah par di maksud ibadah kaum bapak dilaksanakan hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 18.00 bertempat di gereja Salomende untuk itu kepada kaum bapak gemit Salomende saya dimohon kehadirannya dalam ibadah dimaksud ibadah penerima diakonia bulanan dilaksanakan pada hari Senin 23 November 2020 pukul 10 pagi undangan dari UPP Paduan Suara Vokal Group untuk seluruh peserta Paduan Suara Virtual untuk malam Natal dan Tahun Baru 2020 untuk hadir dalam latihan bersama hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 18.00 di gereja Salomende dalam mendukung pengadaan tanah gereja di IP mohon partisipasi kepada keluarga Allah sekalian dalam pelelangan sebuah motor bit hitam dengan harga dasar Rp18.500.000 bagi yang berminat mohon menghubungi sekretariat jadwal ibadah rumah tangga hari Selasa dan hari Kamis semuanya berlangsung seperti yang tercetak dalam edisi fotokopi yang dibagikan kepada Bapak Ibu Jemaat Allah sekalian apabila ada perubahan nanti akan diatur oleh Majelis Pengawas Rayon setempat bacaan Alkitab untuk ibadah rumah tangga terambil dari kitab Masmur 147 ayat 1 sampai dengan 20 Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Maksendolmo atas sumbangan satu lembar sarung timur dan diambil oleh Ibu Dewi Kristianti dengan harga Rp300.000 kepada Ibu Pandi Bandara 1 atas sumbangan satu sarung dan kepada NN Ryan Radio Kota ND yang telah mengambilnya seharga Rp500.000 untuk keluarga NN Rp500.000 dan untuk keluarga NN Ryan Radio Kota ND Rp500.000 untuk pembangunan pos pelayanan Bukit Sion Nangapanda doa kami menyertai Tuhan memberkati jasa baik, usaha dan pekerjaan serta pelayanan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Laporan Aruskas Keuangan Mingguan tanggal 15 sampai dengan 21 November 2020 Saldo sampai dengan 14 November 2020 Rp549.084.485 Penderimaan tanggal 15 sampai dengan 21 November 2020 Rp36.719.000 Pengeluaran 15 sampai dengan 21 November 2020 Rp39.043.900 Saldo per 21 November 2020 Rp546.759.585 Terdiri dari tunai kas Rp776.100 Bank dan Koperasi Rp538.983.485 Informasi rinci penerimaan dan pengeluaran tanggal 15 November 2000 sampai dengan 21 November 2020 dapat dilihat atau dibaca pada papan pengumuman di pintu gereja dan pada majelis pengawas rayon masing-masing Demikian, warta pelayanan hari ini Minggu tanggal 22 November 2020 Majelis Jemaat Salom ND Ketua Pendeta Ferlu Minggu Sebahko STH Sekretaris Penatua Ruben Lariwu dan Bendahara Penatua Permenas Badu Sekian dan Salom Sekian dan Salom